Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kemarin saya menemukan helm rusak di tempat sampah ya dan saya inget bahwasannya saya membutuhkan ininya ini gabus ya gabus ini nanti akan saya gunakan untuk sebagai deck ya untuk lindung lutut ketika saya main skateboard biar kalau saya jatuh lutut saya enggak sakit ya sedangkan untuk bagian ini bagian tempurungnya ini tempurungnya ini ada satu bahan yang bisa digunakan yaitu ininya bautnya ini namanya bautnya ya baut helm ini untuk menjabit kacanya ini bisa dimanfaatkan kembali untuk helm helm kita yang rusak itu dibautnya karena sebelumnya saya punya pengalaman patah ini ya baut helm samping ini patah dan enggak ada jualannya saya tunjukkan bahwa ini nggak ada jualannya ini kalau substitusinya ini baut nomor 10 ya tapi yang sama posis seperti ini enggak ada makanya mumpung helm ini saya dapat nemu maka saya cari ininya karena nanti ini saya pakai untuk mengganti ini nih di helm saya yang lain ini kacanya kenduruh kacanya kenduruh ini biasanya pemasalahnya itu ada di bagian skrupnya ini bagian skrupnya dia masalah makanya bisa diganti menggunakan skrup yang masih bagus yang saya dapat dari bekas helmnya sama satunya mungkin saya itu kadang-kadang bingung ya kenapa kok saya suka bawa pulang barang-barang bekas ya dan ini sampah ya tapi isi saya itu kadang enggak tahu bahwasannya dibalik benda-benda bekas ini ada barang yang masih saya butuhkan ya nah ini dia nih skrup bawaan kalau misalnya rusak nanti biasanya saya bikin dari solder ya menggunakan solder saya buat ulang kemudian saya telupkan dengan lem bakar nah lem bakarnya itu nanti digunakan buat drat baru ya tapi Alhamdulillah ini karena karena ada drat bawaan dari helmnya makanya nanti tanpa membuat drat burp jadi dua skrup ini nanti saya pindahkan ke bagian helm ini ya supaya nanti kacanya ini tidak usah lagi ya oke begitu kawan-kawan ya tips dari saya ketika kawan-kawan nanti menemukan helm bekas itu jangan langsung dibuang kita ambilinnya masih dibutuhkan yaitu di skrut sampingnya ya mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati